Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar dalam acara wawancara khusus. Kali ini saya bersama dengan seorang tokoh yang tentunya tidak ada orang di Indonesia pun yang tidak kenal. Beliau adalah Bapak Muhammad Iryawan, mantan Ketua Umum PSSI. Saya kira publik Jabar pasti tahu lah, karena beliau pernah memimpin di Jabar sebagai kapolda dan sebagai penjabat gubernur. Nah, hari ini kita akan banyak berbincang tentang Jabarat dan tentu saja nanti ada sedikit tentang sepakbol. Selamat siang Pak Iwan. Assalamualaikum. Rampes. Belum gak ngerti ya Rampes. Gak tahu Pak. Nanti gak tahu di sini belum tahu gimana. Iya. Apa kabar Pak? Baik ya. Alhamdulillah. Olahraga? Alhamdulillah. Sempatin waktu itu. Pak Iwan, saya ini ada pertanyaan sebelum kita ngomong serius ya. Sejak kapan Pak Iwan dipanggil Iwan Bule? Jadi memang historisnya cukup panjang ya Pak. Dari mulai kecil itu saya udah dipanggil, kan memang agak bule ya keluar ya. Mungkin di IG ada tuh historisnya, dari kecil dipanggil bule-bule Pak Pak. Oke. Ya sejak dari TK sampai terus, saya kira mau hilang, apa lebih kata terus sampai sekarang gitu. Sampai sekarang? Ya kita nikmati aja, kita nikmati itu berkah dari karunia dari Allah SWT. Jadi memang keluarga saya agak putih-putih lah gitu. Iya, iya. Jadi mungkin agak beda dengan teman-teman ya. Tapi saya orang Yawbarat Atli. Asli ya Pak ya. Ibu saya orang Suka Bumi. Ayah saya orang Huningan. Ya oke. Jadi ke ujung-ke ujung lah kira-kira. Pak Iwan, setelah kemarin tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, kegiatannya apa sih Pak? Yang pertama, sejak saya jadi Ketua Umum PSSI, tentunya banyak kali kegiatan yang mungkin saya tinggalkan. Artinya saya fokus ke bola kan gitu. Saya juga masih setiap kali wakil presiden sebetulnya sekarang. Jadi waktu itu saya izin ke beliau. Saya mungkin lebih fokus di bola. Karena memang menurut bola itu harus memerlukan waktu yang ekstra. Extraordinary ya. Selesai sekarang, kemarin saya kembali lagi ke wakil beliau. Kembali juga ada acara peluncuran 80 tahun beliau. Wapres, kaya-kaya wapresnya. Lain-lain saya kembali melihat, bahkan jamannya saya masih tercecer waktu saya ketika Tua Umum PSSI. Ada beberapa usaha-usaha kecil lah. Kemudian, ya udah lama juga dengan keluarga, tidak berencangkan sama bareng yang cukup terfokuskan di PSSI. Mengganti waktu yang hilang dulu ya. Jadi itu kira-kira. Dan saya yang kebanyakan di Jawa Barat, saya kembali bersatu rahmi dengan teman-teman saya. Karena saya memang besar di sini. Dan saya tadi, Mas Nadi sampaikan, pernah jadi Kapolda cukup lama, 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah. Kejabatan Kapolda dalam satu, setiap pejabat cukup lama. Kemudian juga saya pernah pejabat gubernur di sini. Dan terpenting saya memang orang Jawa Barat dan lama tinggal di sini. Jadi cukup mengerti lah. Nostalgia kembali kepada teman-teman yang sudah lama, tidak terahmi, tidak terahmi. Pak, kalau ketika kembali ke Jawa Barat, saya kembali ke Jawa Barat itu, Pak Iwan melihat Jawa Barat itu seperti apa sekarang, Pak? Ya tentunya Jawa Barat. Jawa Barat adalah provinsi cukup besar di Indonesia. Dengan jumlah penduduk hampir 48,900 jiwa. Artinya luar biasa lah. Mungkin antara Malaysia dan Australia digabung jadi satu Jawa Barat kira-kira. Ya, ya. Dengan kompetitas permasalahan cukup tinggi juga. Ya, kemiskinan, pengangguran, kemudian infrastruktur, dan sebagian pasti ada setiap provinsi. Nah, kemudian juga. Namun demikian ada juga beberapa hal yang cukup potensial di Jawa Barat. Bahwa Barat dengan potensi alam yang luar biasa itu bisa menarik sektor parwisata sebetulnya. Kalau itu dikembangkan maksimal, tentunya dengan beberapa kerjasama baik secara internal maupun eksternal, itu bisa dilakukan. Jadi potensi itu cukup besar di Jawa Barat. Potensi lain-lainnya juga cukup menyanyikan Jawa Barat. Selain itu, untuk perindustrian dan lain sebagainya ada di Jawa Barat. Ya, publik-publik sebetulnya bisa juga di Jawa Barat. Sekarang Jawa Barat punya pelabuhan penyangga Tanjung Vailport, di Patimban, di mana itu potensi yang luar biasa sebetulnya. Itu harus dikelola dengan baik, termasuk akses hubungan yang sekarang sudah mulai terkoneksi ya. Ada Tau Si Sundawu juga. Ya, itu memang saya sedikit repitalisasi waktu saya pejabat gubernur. Tau Si Sundawu, kemudian nanti ada tol juga dari Cipali ke Patimban, itu harus dikelola. Yang nantinya memang bisa memberikan dampak positif bagi kemajuan provinsi Jawa Barat secara khususnya. Termasuk kereta jati di sana ada pelabuhan udara atau airport yang cukup besar dan cukup potensial untuk menyelenggak airport yang ada di Jakarta mungkin sekitarnya. Karena itu bisa menyaring pasar dari Jawa Barat Tengah maupun sebagian dari Jawa Tengah bagian baratnya. Jadi saya rasa potensi cukup besar. Kekurangan tentu masih banyak ya. Pasalah sampah juga menjadi masalah yang cukup. menyita perhatian publik ya. Oleh itu pengolahan sampah kan sudah ada di legok. Apa itu? Di nager itu sudah ada. Tapi sekarang belum jalan. Daur sampah itu kan bisa menjadi energi. Makanya itu harus kerjasama dengan negara tertentu yang sudah maju di bidang itu kan. Ya banyak. Jepang yang sudah mulai melakukan itu. Korea. Orang Eropah jelas lah. Orang Eropah. Jadi itu yang mungkin menjadi sorotan termasuk juga Citarum yang memang apabila sekarang sudah mulai. Dulu kan sungai terkotor di dunia. Saya masih sempat mengalami waktu pejabat gubernur. Terus dipertahankan terus. Karena itu sumber kehidupan. Dari titik 0 sana sampai dengan ke Bekasi. Kemarunda itu memberikan kehidupan yang besar untuk manusia. Apapun bisa dipakai di sana. Sekarang itu sudah bagus Pak. Ya Alhamdulillah sekarang itu harus dipertahankan. Karena kalau tidak sama-sama kita mempertahankan itu akan kembali nanti. Harus dipertahankan. Harus terus betul-betul dijaga Sungai Citarum. Pak, secara garis besar itu kan Jabat menjadi ada Bandung-Bandung Raya, Pantura, Jabat Selatan, dan Jabodetabek. Apa problematika yang mungkin Bapak amati di apa-apa? Ada Bandung Raya, Pantura, Pantura. Kemudian ada Depok-Depok Bekasi itu berbeda ya. Kalau kita bisa melihat lagi, Terus itu dikategorikan dalam tipologi di Jawa Barat itu ada Sunda, ada Betawi, ada Jawa. Jawa Reh namanya. Terus itu. Sekarang ada terpagi-terpagi seberapa Bandung Raya, tadi Depok lain sebagainya. Itu kalau di Priangan Timur, Tasik, Tiamis, Banjar itu namanya Priangan Timur. Itu Sunda. Terus sampai ke Priangan Tengah. Bandung Raya itu Priangan Tengah. Sumedang, Soreang, KBB, itu Sunda. Masuk ke Priangan Barat itu, Sukabumi, Cianjur itu Sunda. Kanan berok ke Depok, itu mulai masuk Betawian. Masuk lagi ke pinggir lagi, ke Bekasi, itu masih Betawian. Baru ke Pantura, mulai Karawang, Subang Utara, kemudian ke Edraman, itu Jawa. Jawa, Jawa, Jawa. Emangnya di sana bahasa Jawa, lumayan dominan. Itu beda, kita mau nyentuhnya. Kembali kepada permasalahan, tentu setiap tempat berbeda. Bandung dengan, ya tadi kalau luar biasa, Bandung Raya itu daya tadi luar biasa. Bandung Kota, Bandung Soreang, atau Kabupaten, kemudian Cimahi, KBB itu daya tadi luar biasa. Di sana perekonomian, potensi wisata juga tinggi. Itu betul-betul harus fokus pemerintah, baik pemerintah, kabupaten kota maupun provinsi, untuk bisa meng-reportasi apa yang kita bisa diangkat. Bentuk menjadi sumber kehidupan, masyarakat sekitarnya. Impatruktur tentunya harus betul-betul di repitalisasi. Kayaknya baru pulang dari Ciudai kemarin. Ada acara pembukaan latihan dasar dari Anca Bali. Itu hampir tiga jam saya telah membawa itu. Jadi harus dibuat apa resolusinya. Kalau tidak bisa pemerintah provinsi dan kabupaten kota, ya kita minta ke pusat dibuatkan bagaimana peraturan yang ada. Karena kita tidak kuat juga kalau provinsi membangun jalan yang begitu mau begitu, berjauh, itu besar, kita harus ajukan. Karena sekali lagi, Pak Gubernur, atau mungkin kabupaten kota, kalau itu pemerintah, perwakilan pemerintah pusat di daerah. Kita harus menyampaikan ke pusat apa yang masih kekurangan daerah. Sehingga pusat tahu. Dan pusat akan mempertimbangkan itu. Saya kan kemarin tepat 4 bulan di sini. Jadi cukup bagaimana perimbangan, kemudian hubungan pusat daerah itu memang harus terjalin dengan maksimal. Karena anggaran yang ada di pemerintah kabupaten kota, kemudian di provinsi, dia akan terlantas juga. kita harus menyampaikan ke pusat. Pusat harus membangun beberapa proyek-proyek strategis yang ada di daerah. Kemudian di tipologi lainnya, ada penjaraan perkotaan di Epo Bekasi itu, itu kan penyangga. Penyangga itu kota. Tentunya, sekali lagi, termasuk lapangan pekerjaan. Perekonomian lebih bagus di sana. Bagus di sana jelas. Kalau selatan itu, Jabarsatnya itu up, masih susah. Susah. Karena memang agak jarang tersentuh. Pendidikan. Pasti itu sudah bagus sedikit. Sekarang berubah. Jadi, ujung genteng, saya pengantaran, sudah ada jalan. Mungkin sekali-kali jalan-jalan itu. Sudah nyambung itu. Dulu nggak ada itu. Itu berat. Sekarang sudah dibangun jamannya Pak Aher, terus saya ke Polga. Tapi tetap pendidikan ketinggalan jauh. Kemudian, dikat hidup, pesejahteraan mereka cukup jauh. Impaya truktur lainnya penyambung dari tengah juga susah. Kan, bagaimana menghubungkan selatan sama utara kalau tengahnya juga tidak disiapkan jalur yang bagus impaya truktur. Supaya ada perimbangan bagaimana? Itu harus nyampekan ke perintah pusat. Karena di sana ada rakyat. Iya. Kemudian, ada potensi. Di sana adalah, saya sudah kesana, di sana ada lahan yang harus bisa dimanfaatkan. Lahan yang cukup luas punya PTPN maupun Perhutani. Kenapa nggak dibangun perkebunan tapioca? Kan ada pelabuhannya Cidaun. Dibangun, ya kita minta ke pembelian pusat apa namanya infrastrukturnya. Di Lampung itu ada semua ibudi. Itu perusahaan tapioca yang besar. Kan, kita bisa mengundang beliau-beliau untuk membuat pabrik di sekitar diawar selatan. Maka, meningkatlah perekonomian, pengangguran berkurang. semua akan pasti akan meningkat. Itu sudah bisa dibangun, pemerintah pusat membangun jalan, ada perabuhan Cidaun, eksporin pol lewat situ. Darur Selatan. Itu gini kira-kira. Pastinya, gini, Bapak, punya ketertarikan ke politik berarti harus dia. Abis ini, mau maju ke kabar. Gini, Mas. Saya ini bayangkara sejati. Itu prajurit. Dulu itu kan namanya prajurit. Karena berpisah TND Polri, namanya yang tak sama. Bayangkara itu mengabdi di institusinya. Jadi, pertama tentunya kalau yang maha kuasa menginginkan saya ke dunia politik. Yang kedua, tentunya kalau masuk ke dunia politik, pasti dukungan publik harus kuat. Maksudnya, pasti saya tahu Mas Aranya ke gubernur. Jadi, sekali lagi, yang memegang kedaulatkan kekuasaan secara absolut itu adalah rakyat. Seorang gubernur seorang kapolda itu hanya menjadi pelayan-pelayan. Kapolda juga merayani rakyat. Gubernur saya telah pangdam teritorial. Jadi, kembali kalau rakyat secara konstituen undang kekuasaan itu memberitahkan saya saya harus siap. Jadi, kembali ke sana. Saya nanti tulus saja. Mohon maaf, apa yang saya cari. saya mohon maaf sekali lagi, yang makuasa melalui negara terlalu banyak memberikan rejeki kemudahan. Saya dikasih kapolda tiga kali, Kapolda tiga kali itu NTB, Jawa Barat, Metro. Itu kan suatu anugrah buat saya cara khususnya. Kemudian, saya dipercayakan penyebat gubernur dijawabkan oleh pemerintah. Dulu saya bertanya, pembusi saya, apa yang ada orang lain. Tapi semua kalau sudah saya muslim percaya, kalau Allah sudah akan menjadikan tidak bisa ada yang nolak. Tapi tentu melalui tangan pemerintah. Kemudian dipercaya lagi, apa yang saya sih. Jadi, hanya saya yang ingin mengabdikan sesehat hidup saya untuk yang bermanfaat bagi sesama atau mungkin dalam Islam rahmatan alamin. Itu saja. Itu bakal saya nanti kalau saya saat nanti dipanggil yang maha kuasa adalah doa-doa dari orang-orang yang betul-betul mencintai saya untuk saya membuat maksimal. Tapi dengan kapasitas Bapak pernah di pemerintahan pernah, di polri apalagi dengan pengalaman dengan pengalaman yang segitu mestinya kapabilitasnya memadai lah. Sangat cukup lah untuk sebuah jabatan yang betul. Ya, ya. Insya Allah tapi kembali ke rakyat. Rakyat yang melihatnya. Saya kembalikan kepada publik kalau rakyat yang memegang kekuasaan penuh absolut itu mempercayakan saya tentu saya akan maksimal. Karena tinggal itu saya cari bekala saya untuk nanti saya kalau dipanggil itu tinggal itu aja. Karena apa yang dibawa kan gak ada hanya amal aja kan. Jadi saya lagi terima kasih beberapa komponen masyarakat yang menyampaikan kepada saya untuk saya apresiasi. Tapi kembali pertama adalah izin dari yang maaf asal kedua kalau memang publik mempercayakan saya pasti saya secara maksimal akan totalitas bekerja untuk kepentingan rakyat di bawah barat. Sekarang ini sudah berapa kelompok Pak yang boleh dan di sini. Cukup banyak termasuk para senior kemarin beberapa akademisi ke tempat saya. Saya hanya bilang kalau memang saya dipercaya oleh publik ya saya siap karena saya lagi itu amanah. Ya memang alhamdulillah beberapa program yang diberikan oleh negara saya akan laksanakan dengan puasa atau yang jauh. Karena nama itu penting buat saya. tapi ini boleh berandai-andai Pak ya misalnya nanti Bapak ingin maju ke Jabatan Gubernur kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk Jawa Barat? Jadi yang pertama saya mempunyai networking yang cukup luas. Saya lama di Jakarta 24 tahun. Jadi semua bukan mengecilkan di daerah. Pusat ekonomi di Jakarta. Semuanya ada di sana. termasuk pocah pemerintahan. Tentunya akan saya bawa apa yang saya punya saya bisa lakukan yang ada di Jakarta untuk memanfaatkan bagi kemajuan Jawa Barat. Apa itu para pemegang ekonomi yang tinggi Jakarta akan saya bergeser ke Jawa Barat. Dengan apa? Dengan menciptakan lawan pekerjaan. Dengan mengetahkan kemiskinan. Bagaimana cara? Ya harus disiptakan lawan pekerjaan. Saya akan gunakan hubungan saya dengan para stakeholder di pemerintahan yang sampai sekarang saya jaringan saya alhamdulillah kawan-kawan banyak hampir semua DPR itu masih kawan-kawan lama saya lah ya. Itu untuk kepentingan Jawa Barat. Dan saya akan jual ke pemirsa pusat bahwa ini loh Jawa Barat harus begini loh. Rakyatnya besar harus mulai kemiskinan lah. Bahan pekerjaan. Sebagai contoh lahan luas di sekitar Subang Majayangka cukup besar. Jadi saya tahu apa di sana ada pelabuhan Patimban. Kenapa tidak dibuat pusat perekonomian atau pusat pergudangan penusian. Untuk ekspor-ekspor kan dekat. Itu tinggal apa? Cari investor kamu buka dong nanti kamu buka di sana pasti kan mereka profit juga. Cari baju profit kemudian nanti infrastrukturnya saya minta ke pusat tolong dibuka terting masuk ke sini itu kan lapangan pekerjaan kesehatan rakyat meningkat daerah juga meningkat harganya lain sebagainya. Saya akan coba nanti saya akan bisa tidak muluk-muluk program apa yang jelas bagaimana sejatera rakyat di Jawa Barat. Itu saja. Kalau konsepnya rakyat kan sebetulnya visi-misi itu kan hanya kita buat. Bagaimana kita melaksanai pemerintah dikatangannya tapi memang harus ada itu. Tapi ada alahnya jelas ada alahnya jawaban ke depan mau apa jelas harus ada. Itu pasti dalam konsep jelas bagaimana Jawa Barat habis sejahtera baik di bidang infrastruktur yang terbangun maupun SDM-nya maupun apa apa namanya peningkatan pendapatan BDB Jawa Barat harus disinggir. Itu kira-kira konsep saya ke depan. Ini Pak sebagai jiwa bayangkaranya kan masih ada tidak bisa hilang itu kan Pak ya. Saya mau tanya tentang beberapa isu keamanan yang mungkin itu secara nasional tapi ini Jawa Barat karena kita ngomong konteks Jawa Barat ada beberapa ada beberapa tahun-beberapa tahun yang tahun kemarin lah banyak itu kejahatan jalanan itu cukup meningkat di Jawa Barat ya. Nah bahkan sampai kemarin bulan kemarin itu ada apa namanya anak SD misalnya SMP dibacok meninggal itu terjadi di jalanan. Menurut Pak Iwan gimana? Ya kejahatan itu selama manusia ada tidak akan pernah hilang. karena itu memang rumusannya demikian. Tapi kita bisa mengeliminir bisa menekan sampai batas toleransi yang ada. Terusnya pertama adalah dalam kepolisian itu ada fungsi pre-entif preventif dan represif. Ya pre-entif itu bagaimana kita melakukan penyembuhan kepada kelompok tertentu yang sekarang dibilang kejahatan-kejalanan. Karena kejahatan-kejalanan itu ada ada komunitasnya. Mereka tidak mungkin mencuri mobil. Jadi ada fakultas penjahat itu yang nyuri elektronik tidak mungkin mencuri mobil. Mencuri motor tidak mungkin mencuri elektronik. Itu ada itu. Jadi kejahatan-kejalanan demikian. Ada tipologinya. Jadi pre-entifnya harus dilakukan. Karena bisa dipetakan. Bisa didimplikasi. Siapa sih kejahatan-kejalanan itu? Ke orang-orang anak-anak yang broken home, yang sekolah yang putus, yang pakai kendaraan bermotor dan sebagainya. Itu harus melakukan fungsi pre-entif. Pre-entifnya. Pre-entif itu sebelum penyuluhan, pembinaan, pembinaan itu sebelum oi kamu jangan gini ya, ini di dalam raya jangan gini. Kepada pelaku jangan kamu itu yang baik. Pre-entif ya? Pre-entifnya alat penjagaan. Itu fungsi sabar harus dijaga. Daerah-arahan kejahatan itu kan bisa dipetakan juga. Dulu itu Surapati. Dulu geng motor itu. Dulu ya. Itu dipetakan, dijaga lah. Polisi kan tugasnya itu. Melindungi, melayani, dan menegangkan hukum. ya harus capek. Kalau mencapai ini dia menjadi tugas amanah. Kan itu digaji oleh negara untuk itu. Baru represifnya. Penekalan hukumnya harus tegas. Saya rasa kalau tiga hal itu dilakukan insya Allah itu bisa preventif, preventif, represif. Pre-entif, represif. Represif itu penekalan hukumnya. Jadi kalau ada ya lakukan penekalan hukum yang tegas kepada pelaku itu. Karena itu menurut kami di redaksi itu menjadi isu yang cukup merasakan setahun terakhir. Tidak bulan depan ada lagi. Ya kembali ketegasan itu utama juga. Tapi tegas juga harus ada pasinya dulu. Tidak tegas yang diutamakan. Ya tadi pembinaan itu yang kan kalau tidak bisa dirangkul ya apa boleh buat kita lakukan tindakan tegas yang itu. Jadi itu harus memang tidak populer. Tapi ya kita kan bukan mencari populer orang pembinaan bagaimana bisa bermanfaat bagi bagi publik kan gitu kan. Kalau kejahatan hilang kan masyarakat tidak lesah lagi tentang Trump. Itu aja. Mungkin saya tidak populer. Wah Pak Iwan kok gini. Itu memang harus dipikul seorang pejabat di kewilayahan maupun seorang Pak Polda atau Pangdem mungkin gubernur ya. Oke. Siap. Pak mungkin ini bagian-bagian terakhir pertanyaan saya tentang Persib Pak. Bapak kan mesti akan Boboto ya. Saya boleh bilang Boboto ya. Iya. Dalam kondisi sekarang apa yang Bapak lihat dari Persib? Pertama Persib Tuhan Sepak Wala Indonesia Bandung itu gelap lagi tahun 33. Saya memang pengumar Persib saya Boboto. Boboto ya. Saya memang salah satu pemain junior waktu dulu di sidolik latihan ya. Sempat latihan sama senior-senior tapi saya tidak meneruskan dan saya terus mengikuti perkembangan Persib. Saya dulu nontonnya Stadion Selewong lagi mas. Di Stadion Selewong itu tempat Persib Pertanding tapi lama-kelamaan gak muat karena kalau terlalu banyak itu biasa kan penonton cukup rame jadi terganggu makanya dialihkan ke tempat Karupat maupun sekarang Gebel. Persib saya rasa klub yang besar ya. pendukung terbesar di Indonesia Persib mungkin di Asia salah satunya. Barcelona selama Barcelona itu Persib. Persib saya rasa memang legend klub-legend yang tidak pernah lepas dari sorotan publik maupun sorotan secara nasional dan tidak pernah turun dari Liga 1 artinya khasnya khasnya tinggi saya minta Persib terus berjuang masih ada waktu meskipun sekarang agak ketinggalan oleh Lebain tapi masih maksimal lakukan dan saya sebagai orang Bandung secara khusus kemarin ada dilema waktu saya ketemu PSI kalau Persib main itu saya mau teriak gak enak pernah satu-satu sama waktu itu apa-apa ini ketemu PSI ya tapi gimana ini rahasia sekarang jadi tiap Persib main nonton ya mohon maaf kaya lagi kadang kan sudah gak ketua umum kadang-kadang gemeter kalau Persib main itu takut kalahkan enak juga diledek juga teman-teman kalau Persib menang kalau Persib untuk menonton pasti menang kalau menang memang bagus jangan yang apa-ane-ane ketua menyemangati aja dan saya suka mendatangi tempat ganti mereka tapi dua-duanya kena datangin mulai ke PSI tapi yang tapi Persib dulu saya waktu Kapolda pun Alhamdulillah waktu itu tropi kemenangan juara Liga 1 2014 itu berangkatnya arak-arakan tropi dari Polda Jawa karena Kapoldanya bebotol tadi malam saya diminta oleh Persib untuk bicara selamat orang tahun Persib kawasnya pun dikasih namanya Iwan Bule juga selamat orang tahun Persib sukses terus maju terus dan memberikan kembangan terbaik untuk layu Tjawa Barat secara umum khususnya Bandung dan Persib bukan hanya di Jawa Barat saja fans di Jepang ada Jepang ada ada di Jepang orang ketemu di sana Pak bukan orang 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 PPK kalau sana fans terjauh yang pernah ditemui Pak Iwan Jepang di Arab ada Jepang di Arab jadi sudah layak dibandingkan dengan fans peser itu orang yang lain juga itu klub apa atau pas dibuka-buka itu klub terbesar di Indonesia dan memang itu adalah pendiri PSSI main di klub junior sudah berapa tahun? doling tahun 73 saya sampai memang saya suka bola jadi polisi saya fokus mungkin dulu kalau tidak dilarang oleh ibu saya mungkin saya terus pemain bola mungkin dari pulang di sawas saya main bola di bayangkari di situ lapangannya lapangan pop lapang lodaya itu lapang punya polisi satu-satunya paling bagus itu sebandung tapi karena dipakai terus kadang-kadang di sawas sawas kering tapi ya bisa seneng aja terima kasih Pak mungkin ini closing statement buat warga Bandung dan khususnya Boboto Boboto warga Bandung khususnya warga Bandung yang terkenal warga yang ramah pertahankan itu jangan bergeser karena orang seneng berwisata ke Bandung termasuk selain memang udaranya yang gak ada di kota lain orang ke Bandung itu beli udara beli udara iya di Jakarta semua ber AC di Bandung mau di kape dimana terbuka enak kemudian kerapihan kebersihan Bandung untuk pertahankan saya tadi jalan-jalan di jalan kaki lari kita rago agak kotor sedikit sekarang mudah-mudahan warganya harus kesadaran juga kalau ada kotoran ya harus tukang sapunya belum datang mungkin ya boleh lah kan itu fakta mungkin belum datang kemudian buat Persib Persib yang Boboto saya masih Boboto di Persib Persib maju terus berikan terbaik kebahkan kepada rakyat Jawa Barat secara umum khususnya Bandung karena semua hampir rakyat Jawa Barat cinta kepada Persib Bandung kalau itu ikonnya Jawa Barat dan jangan lupa Persib supporter anda juga ada di belahan dunia mana artinya di tempat lain di Malaysia ada di Singapura ada bahkan saya temukan di Jepang dan di Arab sukses selalu buat Persib selamat ulang tahun oke terima kasih terima kasih Pak Iwan kapan hari nanti kalau ada waktu lagi kita akan ngobrol lebih baik nanti kalau ada waktu kita ngobrol khusus tentang Persib kami punya program namanya Ngoper Ngoper Ngobrol Persib kalau Boboto sejati dan itu kan pasti gaya sekarang sudah tenang saya pakai baju Persib lagi padahal beberapa klub mengingatkan saya buruk gabung tapi saya ya bilang saya memang darah saya di arah biru mantap oke terima kasih sekali lagi Pak Iwan Bule atas obrolannya saya kira akan sangat berguna buat publik jabar terutama pesan-pesan yang tadi terhadap untuk Persib dan Boboto Tibu Nars sampai jumpa kita akhiri obrolan kami hari ini tetap semangat tetap ikuti program-program di Kelibun Kelibun Jabar khususnya terima kasih kita akan jumpa lagi pada acara obrolan berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati